Intro Shalom warga kerajaan, selamat datang di Rock Ministri TV Saya Anita, saya sangat senang menyebut saudara yang melihat video ini melalui YouTube channel atau di media sosial lainnya Selamat datang di keluarga kerajaan Kristus Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif Dia memiliki banyak cara untuk mengarahkan, melatih, dan membangun setiap kehidupan orang percaya Dia akan memberikan kejutan-kejutan yang luar biasa bahkan di masa padang burun yang kita alami Karena itu, saya mengajak kepada saudara untuk membagikan kabar sukacita ini di seluruh aspek kehidupan saudara Bahkan di sosial media yang kita punyai, biarlah apa yang kita post dapat membangkitkan iman mereka kepada Yesus Kristus Sekali lagi, kami sangat senang menyebut saudara menjadi bagian dari keluarga Rock Ministri Bagi saudara yang ingin mendapatkan info lebih tentang Rock Ministri Dapat subscribe YouTube channel dan follow media sosial berikut untuk mendapatkan update konten-konten yang membangun iman kita Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Warga kerajaan Allah, mari ciptakan waktu yang berkualitas untuk mengenal Yesus lebih lagi melalui program Voice of Victory Tayang setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 Wita hanya di Rock Ministri TV Jesus bless you! Terima kasih telah menonton! 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 Sampai jumpa. Lebih dari segala karta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Basu aku di dalam daramu anak domba. Jama bibir, luruskan hatiku dengan rohmu. Ku rindu kemuliaan Tuhan. Lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya ku ingin kau Tuhan. Mas perak dan pemaka. Tiada artinya. Ku ingin lebih denganmu. Bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba. Berkenan kepadamu. Pasu aku di dalam daramu. Anak domba. Jama bibir. Jama bibir. Luruskan hatiku. Dengan rohmu. Dengan rohmu. Ku rindu kemuliaan Tuhan. Lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya ku ingin kau Tuhan. Mas perak dan pemaka. Mas perak dan pemaka. Tiada artinya. Ku ingin lebih dekat. Jadikan ku hamba. Bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba. Berkenan kepadamu. Jadikan ku hamba. Berkenan kepadamu. Jadikan ku hamba. Berkenan kepadamu. Kami menaikkan syukur kami ya Bapak. Haleluya. Kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat. mengerti ku hamba. Di dalam hidupku. Rancangan indahmu. Terjadi di hidupku. Banyak yang mengerti. Banyak yang mengerti. Segala yang ku perlu. Kasihmu. Kasihmu sempurna. Nyata dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Bapak. Ku bersyukur. Tuhan. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Bapak. Ku bersyukur. Tuhan. Ku bersyukur. Tuhan. Buat kasih setiamu. Di dalam hidupku. Buat kasih setiamu. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Tuhan. Pupu yang hormat. Tanya bagimu. Haleluya. Oh. Dengan penuh ucapan syukur, mari sama-sama katakan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Tak payah mengerti segala yang ku perlu. Kasihmu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapak. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapak. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Terima kasih-Mu sempurna Kami bersyukur sebab engkau Tuhan kami Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan Yesus, Yesus nyata, Yesus nyata Naikkan sorang-sorang hujan bagi sang raja Yesus, Yesus nyata, Yesus nyata Halunya, Halunya Tak ada lembah gelam Yang tak ku lewati Tanpa hadirmu Dengan penuh iman kita katakan sodara Hatiku takkan gentar Sebab ku tahu kau Satu yang menopangku Tak ada lembah gelam Tak ada lembah gelam Yang tak ku lewati Tanpa hadirmu Hatiku takkan gentar Hatiku takkan gentar Sebab ku tahu tanganmu yang menopangku Kaulah Yesus Kaulah Yesus Kaulah Tuhan Hanya kau ku percaya Amen, Amen Kaulah Yesus Kaulah Tuhan Harapan hidupku Harapan hidupku Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Kami bersyukur Tuhan Ku bersyukur Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Tuhan Buat kasih setia-Mu Tuhan Buat kasih setia-Mu Di dalam hidupku Ku bersyukur Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Kami bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu di dalam hidupku Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu di dalam hidupku Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Tuhan Tidak satu nama yang layak ditinggikan Selain engkau Yesus Kristus Tuhan Yang percaya Katakan Amin Haleluya Haleluya Boleh lihat kiri kananmu Bapak Ibu Saudara terkasih Katakan Ada sukacita dalam rumah Tuhan pagi hari ini Amin Yang merasakan kebaikan dan kasih Tuhan Boleh lambaikan tangan sama-sama Mari bersuka cita dalam hadiratnya pagi hari ini Yesus Temu ku temukan sukacita Dunia Takkan sanggup ku berikan Segala beban ku pun digantikan Selalu ku ada di dalam ku Kaulah sukacita Pengharapan Dan kehidupan Kau di kekuatan Haleluya Bersuka cita Selamanya Kau akan mendampingi Setiap langkahku Berikan kekuatan Dengan rohmu Janjimu Tuhan Janjimu yang telah menuliskan Kau punya rancangan yang indah Kaulah sukacita Pengharapan Dan kehidupan Kau beri kekuatan Haleluya Haleluya Kaulah sukacita Pengharapan Dan kehidupan Kau beri kekuatan Haleluya Bersuka cita Selamanya Bersyukur untuk sukacita Dalam rumah Tuhan Pagi hari ini Oh 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 Hanya Tuhan Yesus suka cinta dan mengharapan kita Kau beri kekuatan Haleluya Haleluya Kau lah suka cinta Pengharapan dan kehidupan Kau beri kekuatan Haleluya Haleluya Kau lah suka cinta Pengharapan dan kehidupan Kau beri kekuatan Haleluya Bersuka cinta Haleluya Bersuka cinta Haleluya Bersuka cinta Samanya Haleluya Haleluya Sebab kesukaan Yang besar hanya dalam Tuhan Yesus Amin Amin Hanya ada padamu Haleluya Balik alam yang setia Pohon suka yang teguh Pohon suka yang teguh Pohon suka yang teguh Kesukaan Kesukaan Selamatkan awannya Yang mencari Mendapati Dalam dikau Selamat mencari 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 Kami percaya Tuhan Di dalam kasih Tidak ada ketakutan Kasih yang sempurna Melenyapkan ketakutan Kami bersyukur Sebab engkau Tuhan kami Yesus Apapun yang terjadi Dalam kehidupan kami Tuhan kami tahu Bahkan engkau Selalu ada Bersama kami Tuhan Haleluya Selamat mencari Kan't go back To the beginning Can't control What's tomorrow Will bring But I know he's in the middle It's the place where you promise to be Kami tahu janjimu tetap Tuhan I'm not enough Unless you come Will you meet me here again? Yang kami perlukan hanya Engkau Tuhan This all I want This all you are Will you meet me here again? Hallelujah As I walk now through the valley Let your love rise above every fear Like the sun shaping the shadow In my weakness your glory appears I'm not enough I'm not enough Unless you come Will you meet me here again? Cause all I want is you Lord All I want is all you are Will you meet me here again? Oh I'm not enough I'm not enough Unless you come Unless you come Will you meet me here again? Cause all I want is you Lord Cause all I want is all you are Will you meet me here again? We worship you mighty God We worship you We worship you Not for a minute Was all forsaken The Lord is in His hands The Lord is in this place Come Holy Spirit Dry bones awaken The Lord is in this place The Lord is in this place Not for a minute Not for a minute One star forsaken The Lord is in this place The Lord is in this place Come Holy Spirit Come Holy Spirit Dry bones awaken The Lord is in this place The Lord is in this place The Lord is in this place Come Holy Spirit Come Holy Spirit Dry bones awaken The Lord is in this place The Lord is in this place Not for a minute Not for a minute Was I forsaken The Lord is in this place Amen The Lord is in this place Come Holy Spirit Dry bones awaken The Lord is in this place The Lord is in this place Not for a minute Not for a minute Was I forsaken Amen The Lord is in this place The Lord is in this place Come Holy Spirit Come Holy Spirit Dry bones awaken The Lord is in this place The Lord is in this place Sekali lagi katakan Not for a minute Not for a minute Was I forsaken The Lord is in this place Amen The Lord is in this place Come Holy Spirit Come Holy Spirit Dry bones awaken The Lord is in this place The Lord is in this place Kami tahu engkau tidak meninggalkan kami Segala kemuliaan dan hormat Hanya bagi Tuhan Yesus Kristus Haleluya Terima kasih Silahkan duduk Shalom warga kerajaan Kita sedang mendekati dan merayakan Perayaan Natal Kedatangan Tuhan yang pertama Tetapi tentu saja Itu sudah jauh dulu Kita menantikan Natal Bukan Natal lagi Tapi the second coming of Christ Be Raja segala Raja Kita belajar dalam Natal yang pertama Itu ada satu keluarga Yang bisa menjadi satu contoh Buat kita semua Yaitu bukan lagi Yusuf dan Maria Tetapi Sakharia Elizabeth dan Yohanan Atau John Putranya Sakharia artinya Remembered by Yah Diingat oleh Tuhan Halo saudaraku Uji nama Tuhan Kita sering mendengar Ya beberapa tahun ini Gusti Ora Sari Tuhan tidak tidur Tapi saya mau beritahu juga Gusti Ora Linglung Gusti Ora Pikun Tuhan Tidak pernah lupa Jadi saya mau sampaikan Kalau Anda merasa dirimu Tidak berarti Apalagi kalau Kau menilai penghasilanmu Yang hilang Mungkin ada properti Dan mungkin ada orang-orang Yang tidak ada kasih Yang juga Terkena corona Dan meninggal Saya mau beritahu Tuhan tidak berubah He still remember you Kenapa? Sebab saudara Saya telah ditebus Oleh darah Tuhan Yesus Tapi bagi Anda Yang belum mengenal Tuhan Yesus Senang gak Diingat oleh Tuhan Di dalam perjanjian lama Ada seorang Ibu yang mandul Yaitu Hana Dan dia menjerit Kepada Tuhan Sebab dia dipermalukan Di ejek Mungkin beberapa saudara Sedang ngalami seperti itu Tetapi ketika mereka Menyembah Tuhan Dan Elkanah Berhubungan dengan Hana God remember Hana Tuhan mengingat Hana Dan lahirlah Samuel Sang reformator Yang merubah Yaitu dari penyembahan Berhala bangsa Israel Kepada Tuhan yang benar Karena itu saudaraku Nama Sekar ini penting sekali 400 tahun yang lalu Sebelum dia Ada seorang nabi Bernama Sakarya Itu nabi terakhir Dalam perjanjian lama Yang juga ngalami aniaya Ini zaman Herodes Saudaraku dunia ini Sedang dikuasa oleh Herodes Herodes Anda mungkin sedang mendengar Bagaimana The Temple Mount Yaitu dimana dulu Ada baik Allah Dikatakan Milik kepercayaan lain Oleh siapa? Oleh PBB Dunia sedang seperti itu Tetapi God remember you Tuhan mengingat Anda 400 tahun Tidak ada firman Siapa dipilih Tuhan? Sakarya dan Elizabeth Yang setia di hadapan Allah Elizabeth artinya The oath of Jehovah Allah telah bersumpah Tuhan tidak perlu bersumpah kan? Elizabeth atau Elishefa artinya Sumpahnya Tuhan Atau Tuhan telah bersumpah El itu God Sudah memberikan Sifah Perjanjian Luar biasa Kalau dia sudah berjanji pada Abraham Apa hubungan kita dengan Abraham? Oleh Kristus Bukanlah Natal Tapi Golgotha Dan kebangkitan Maka selaku melalui kematiannya Kutub Telah diroba Menjadi berkat Jadi hari ini Kalau engkau mungkin Tidak diingat oleh bosmu Engkau tidak diingat oleh Para pimpinanmu Engkau seperti dilupakan Remember you are not forgotten Engkau diingat oleh Tuhan Sebab engkau berharga di matanya Dan mulia Karena itu jangan stres Jangan sedih Jangan putus asa Sebab God is the hope for the hopelessness Jesus is the reason for the season Karena itu Katakan bersama saya I'm remembered by Jehovah Aku diingat oleh Tuhan Senang gak saudara aku? Kalau saya diingat oleh presiden Senang Apalagi diingat oleh Tuhan? Yes Sekaria Engkau diingat oleh Tuhan Dan Gabriel diutus Untuk memberikan kabar baik Dalam nama Tuhan Yesus Amin Shalom warga kerajaan Setiap manusia Pasti pernah mengalami Masalah-masalah yang rumit Dalam kehidupannya Seakan-akan Tidak ada jalan keluar lagi Bahkan semua jalan Sepertinya tertutup Mungkin diantara kita Sementara menghadapi Resesi Masalah Kesulitan Tekanan Dan tantangan ekonomi Yang cukup berat Pernahkah kita berpikir Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita? Dalam kejadian 26 ayat 3 dikatakan Tinggallah di negeri ini Sebagai orang asing Maka aku akan menyertai Engkau Dan memberkati engkau Sebab kepadamulah Dan kepada keturunanmu Akan kuberikan seluruh negeri ini Dan aku akan menepati Sumpah yang ditelah kuikrarkan Kepada Abraham Ayahmu Ada satu hal yang Ishak Perbuat ketika dia diperhadapkan Dengan masalah kelaparan Ishak mau menabur benih Di dalam tahun yang kering Ketika orang lain menyimpan Kelebihan mereka Ishak tidak demikian Dan dia mau taat kepada Tuhan Walaupun Mesir menjanjikan Tanah yang sumbur Dengan sungai yang tidak pernah kering Tetapi firman Tuhan Yang datang kepada Ishak Lebih dari berkat sungai Nil Dari Mesir Ishak punya jalan berkat Yaitu apa saudara? Ketaatan Ishak menabur benih yang baik Dalam tanah yang gersang Karena percaya Tuhan akan Memberkati dan menyertainya Apabila Tuhan berada di sana Keadaan tanah tidak menjadi persoalan Tuhan dapat mengubah tanah gersang Menjadi tanah yang subur Yang menghasilkan Dan berlipat ganda Janganlah menabur Hanya pada saat Keadaan kita baik Finansial Kita sehat Dan sebagainya Atau berjanji untuk menabur Bila perekonomian sudah membaik Keadaan aman Dan sebagainya Lihatlah Ishak Yang menabur benih Pada masa-masa yang sulit Dan terjadi perubahan tanah Yang sudah kering dan mati Tetapi Tuhan mengubahkan Menjadi tanah yang hidup Dan menjadi subur Ishak juga memperoleh apa saudara? Sumur-sumur Abraham Ayahnya Yang dahulunya ditutup oleh orang Filistin Dengan tanah Sumur-sumur itu merupakan mata air Yang berbual-bual airnya A well of a running water Tuhan telah membuka mata Ishak Untuk memperlihatkan sesuatu Bahwa Janji penyertaan dan penyediaan Tuhan itu Ya dan hamen Hari ini Kita saudara bergabung Dalam ibadah online service Saya percaya ini merupakan Suatu rangkaian ibadah yang lengkap Kami juga memberi kesempatan Untuk setiap warga kerajaan Yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini Dan diberkati dengan pelayanan kami Serta rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan Lebih lagi Oleh sebab itu Kami mempermudah jemaat Untuk memberikan Persembahan secara online Yang pertama itu adalah Kami telah menyediakan QR Code Untuk e-payment Electronic payment Serta rekening bank Berikut ini Untuk internet banking Ataupun bank transfer Mari kita berdoa Ajar kami tetap bersyukur Untuk segala apa yang Kami hadapi hari-hari ini ya Tuhan Kami hanya mau andalkan Kemampuan dan kekuatan Yang dari Tuhan saja Terlebih itu Ajar kami hidup Dalam ketaatan Dan melangkah teguh dengan iman Kami percaya Maka tetap Tuhan Yang berdaulat penuh atas kami Sebab berkat Penyediaan Dan pemeliharaan Tuhan itu Adalah sempurna adanya Kami mau belajar Mempercayakan hidup Dan masa depan kami Kepada tangan Penyertaan Tuhan Yang kokoh Menopang kehidupan kami Aku percaya Engkau sumber Dari segala sumber berkat Tuhan yang mencukupkan Tuhan yang menumbuhkan peni Dan yang aku tabur Di dalam ladangmu Kami percaya Tuhan Engkau melipat gandakannya Dan menjadikannya Berbuah banyak In Jesus name Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Amen Tuhan Yesus memberkati Saya selamat menabur Saudara Saudara sebelum kita Mendengarkan firman Tuhan Mari terlebih dahulu Kita berdoa Bapak kami mengucap Syukur Engkau telah mengangkat Kami menjadi putra Putrimu Kami bersyukur Kami memiliki Bapak yang Sempurna Bapak yang memiliki Rancangan yang indah Untuk putra putrinya Dan Bapak yang Tidak pernah Lupa Untuk menepati Janji-janjinya Terima kasih Bapak Kami minta Engkau Urapi kami Dengan roh kudusmu Sehingga Hati kami Boleh seperti Tanah yang subur Saat kami Mendengarkan Firmanmu Dan Iman kami Boleh bertumbuh Dan hidup kami Boleh berbuah Sehingga Engkau Dipermuliakan Melalui Kehidupan kami Terima kasih Bapak Yang siap Untuk mendengar Dan melakukan firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus katakan Amin Shalom 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 Wah puji Tuhan Tidak terasa Waktu Sudah Kita sudah sampai Di Penghujung Tahun 2021 Ini Bulan Desember Terasa begitu cepat Tema triwulan Kita Untuk Yang terakhir Adalah Father Bapak Sedangkan Tema kita Di bulan ini Adalah Legacy Dimana Ayat firmannya Diambil Di dalam Masmur Fasal 37 Ayat 18 Yang bunyinya Demikian Tuhan Mengetahui Hari-hari Orang yang Tidak Bercelah Dan warisan Mereka Untuk Selama Lamanya Di dalam Terjemahan Yang lain Dituliskan Demikian Tuhan Tuhan Memelihara Hidup Orang Sempurna Dan Harta Pusakanya Akan Tetap Selamanya Sedara Kalau kita Lihat Terjemahan Dari Legacy Di dalam Kamus Bahasa Inggris Secara singkat Diterjemahkan Warisan Namun Ada Seorang Hamba Tuhan Yang Menterjemahkan Legacy Itu sebagai Satu Warisan Rohani Yang Bersifat Kekal Dan Yang Dapat Dipindahkan Dari Satu Generasi Ke Generasi Berikutnya Pada Kesempatan Ini Saya Akan Membagikan Apa Yang Saya Temukan Dari Kehidupan Daud Bagaimana Daud Itu Memberikan Warisan Rohani Yang Sangat Berharga Untuk Keturunannya Ada Tiga Warisan Rohani Yang Daud Berikan Yang Saya Temukan Yaitu Yang Pertama Daud Mewariskan Pengenalan Akan Tuhan Yang Kedua Daud Mewariskan Janji Tuhan Untuk Keluarga Dan Kerajaannya Dan Yang Ketiga Daud Mewariskan Keteladanan Sikap Yang Positif Yang Berkenan Di Hati Tuhan Saya Akan Masuk Di Poin Yang Pertama Yaitu Tentang Pengenalan Akan Tuhan Sudara Kita tahu Bahwa Daud Itu adalah Seorang Yang Berkenan Di hati Tuhan Saya Percaya Daud Memiliki Hubungan Yang Intim Dengan Tuhan Sehingga Daud Tahu Apa Yang Menjadi Kesukaan Tuhan Dan Daud Melakukan Apa Yang Menjadi Kesukaan Tuhan Dan Tuhan Berkenan Di Dalam Kehidupan Daud Daud Mengenal Tuhan Sebagai Tuhan Yang Luar Biasa Yang Dasyat Ala Yang Perkasa Itulah Sebabnya Ketika Goliat Menantang Orang-orang Israel Orang-orang Israel Tidak Punya Keberanian Untuk Menghadapi Goliat Tetapi Daud Berbeda Karena Daud Mengenal Tuhan Daud Bergaul Karib Dengan Tuhan Sehingga Pada Waktu itu Daud Bisa Berkata Pada Saul Tuhan Yang Telah Melepaskan Aku Dari Cakar Singa Dan Cakar Beruang Dan Tuhan Juga Akan Melepaskan Aku Dari Orang Filistin Itu Lalu Daud Punya Keberanian Untuk Berperang Maju Melawan Goliat Dan Dia Berkata Kepada Goliat Engkau Datang Dengan Pedang Tombak Dan Lembing Sedangkan Aku Akan Mendatangi Engkau Dengan Nama Tuhan Semesta Alam Alah Orang Israel Yang Kau Tantang Itu Saudara Daud Berani Menghadapi Goliat Dia Datang Dengan Nama Tuhan Nama Yehovah Sang Firman Dan Roh Allah Itu Ada Di dalam Kehidupan Daud Sehingga Kita Tahu Kisahnya Bagaimana Daud Dengan Mudah Mengalahkan Goliat Karena Apa? Karena Daud Mengenal Tuhan Allah yang Perkasa Daud Bergaul Karib Dengan Tuhan Dia punya Pengalaman Bersama Dengan Tuhan Sehingga Sehingga Dia Berani Menghadapi Goliat Sang Raksasa Itu Saudara Mungkin Ada Di antara Kita Yang Saat Ini Sedang Menghadapi Peperangan Melawan Goliat Goliat Dalam Tanda Kutip Goliat Itu Bisa Berupa Problem Ekonomi Problem Keluarga Atau Problem Kesehatan Saudara Kalau Kita Mengenal Pribadi Tuhan Kita Bergaul Intim Bergaul Karib Dengan Tuhan Maka Sebagaimana Goliat Dikalahkan Oleh Daud Sebagaimana Daud Punya Keberanian Menghadapi Goliat Kita Pun Juga Akan Punya Keberanian Untuk Menghadapi Segala Pergumulan Yang Ada Di depan Kita Dan Kita Akan Keluar Sebagai Pemenang Karena Kita Punya Tuhan Allah Yang Perkasa Tuhan Yang Lebih Besar Dari Setiap Segala Pergumulan Yang Kita Hadapi Saudara Luar Biasa Daud Seorang Pribadi Yang Betul-betul Bergaul Karib Bergaul Intim Dengan Tuhan Menurut Saya Pengenalan Akan Tuhan Ini Merupakan Satu Warisan Yang Sangat Berharga Yang Daud Tinggalkan Untuk Anaknya Namun Sayangnya Saudara Salomo Dia Tidak Bisa Menyimpan Warisan Ini Dengan Baik Sehingga Pada Masa Tuhanya Disebutkan Bahwa Salomo Pada Waktu Sudah Tua Istri-istrinya Itu Mencondongkan Hatinya Kepada Alah-alah Lain Kita Tahu Salomo Memiliki Banyak Istri Sehingga Membuat Ia Tidak Dengan Sepenuh Hati Berpaut Kepada Tuhan Alahnya Seperti Daud Ayahnya Dan Hal Ini Sudara Mendatangkan Murka Tuhan Sehingga Kita Tahu Setelah Pemerintahan Salomo Maka Kerajaan Israel Terpercam Jadi Dua Kerajaan Selatan Dan Kerajaan Utara Dan Ketika Mereka Semakin Menjauh Kepada Tuhan Maka Tuhan Berfirman Pada Kerajaan Selatan Melalui Nabi Yeremia Dimana Di dalam Yeremia Fasal 9 Ayat 23 24 Beginilah Firman Tuhan Janganlah Orang Bijaksana Bermegah Karena Kebijaksanaannya Janganlah Orang Kuat Bermegah Karena Kekuatannya Janganlah Orang Kaya Bermegah Karena Kekayaannya Tetapi Siapa Yang Mau Bermegah Baiklah Bermegah Karena Yang Berikut Bahwa Ia Memahami Dan Mengenal Aku Bahwa Akulah Tuhan Yang Menunjukkan Kasih Setia Keadilan Dan Kebenaran Di Bumi Sungguh Semuanya Itu Kusukai Demikianlah Firman Tuhan Jadi Tuhan Merindukan Umatnya Yang ada Di Kerajaan Selatan Itu Untuk Mengenal Dia Lebih Lagi Memiliki Hubungan Yang Intim Dengan Dia Juga Tuhan Berbicara Kepada Kerajaan Utara Melalui Nabi Hosea Dikatakan Di dalam Hosea Fasal 2 Ayat 18 19 Tuhan Berfirman Aku Akan Menjadikan Engkau Istriku Dalam Kebenaran Dan Keadilan Dalam Kasih Setia Dan Belas Kasian Aku Akan Menjadikan Engkau Istriku Dalam Kesetiaan Sehingga Engkau Akan Mengenal Tuhan Kata Mengenal Yang tertulis Di dalam Kitab Yiremia Dan Hosea Itu Sudara Dalam Bahasa Aslinya Itu Selain Diterjemahkan Mengenal Juga Diterjemahkan Bersetubu Atau Berhubungan Intim Sesungguhnya Seara Tuhan Merindungkan Setiap Warga Kerajaan Setiap Orang Yang Percaya Pada Tuhan Yesus Sebagai Raja Di atas Segala Raja Itu memiliki Hubungan Yang Intim Dengan Dia Sehingga Mereka Semua Bisa Mengenal Pribadi Daripada Tuhan Di Di dalam Efesus Fasal 5 Ayat 31 Dan 32 Disebutkan Di sana Sebab Itu Laki-laki Akan Meninggalkan Ayahnya Dan Ibunya Dan Bersatu Dengan Istrinya Sehingga Keduanya Itu Menjadi Satu Daging Rahasia Ini Besar Tetapi Yang Aku Maksudkan Ialah Hubungan Kristus Dan Jemaat Itulah Sebab Kita Dikatakan Sebagai Mempelai Kristus Supaya Kita Bisa Mengenal Tuhan Lebih Lagi Mungkin Ada Di antara Kita Yang Berkata Oh Pak Saya Sudah Mengenal Tuhan Saya Rajin Ikut Ibadah Saya Aktif Di Komsel Saya Sering Bernubuat Membangun Banyak Orang Saya Sering Mengusir Setan Dan Saya Sering Mendoakan Orang Sakit Dan Sembuh Pertanyaannya Seara Apakah Tuhan Mengenal Kita Apakah Kita Dikenal Oleh Tuhan Seperti Daud Dikenal Oleh Tuhan Sebagaimana Tuhan Berkenan Atas Kehidupan Daud Ada Ayat Firman Tuhan Yang Ngeri Kalau Itu Tertimpa Pada Kita Di dalam Matius Fasal 7 Ayat 21 23 Disebutkan Demikian Pada Hari Terakhir Banyak Orang Akan Berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Bukankah Kami Benubuat Demi Namamu Dan Mengusir Setan Demi Namamu Dan Mengadakan Banyak Mujisat Demi Namamu Juga Pada Waktu Itulah Aku Akan Berterus Terang Pada Mereka Dan Berkata Aku Tidak Pernah Mengenal Kamu Kenyahlah Daripadaku Kamu Sekalian Pembuat Kejahatan Kata Mengenal Disini Sedara Itu Dalam Terjemahan Bahasa Aslinya Juga Diterjemahkan Bersetubu Atau Berhubungan Intim Sekali Lagi Sedara Pertanyaannya Sudahkah Kita Memiliki Hubungan Yang Intim Dengan Tuhan Sudahkah Kita Mengenal Dan Dikenal Oleh Tuhan Keintiman Itu Akan Menimbulkan Satu Keserupaan Sedara Dan Gaya Hidup Intim Dengan Tuhan Itu Adalah Warisan Rohani Yang Sangat Berharga Untuk Kita Tinggalkan Pada Generasi Kita Berikutnya Sedara Saya Pernah Membaca Sebuah Artikel Tentang Manusia Manusia Yang Dalam Kondisi Terpaksa Mereka Harus Dipelihara Oleh Binatang Ada Yang Dipelihara Oleh Kera Sedara Oleh Monyet Maka Bertahun Tahun Dia Bergaul Dengan Monyet Akhirnya Dia Menjadi Seperti Monyet Dia Bisa Naik ke Pohon Tinggi Dan Bisa Bergelantungan Disana Seperti Monyet Yang Dipelihara Oleh Rusa Dia Bisa Berlari Secepat Rusa Dan Yang Dipelihara Oleh Anjing Saya Pernah Lihat Videonya Ini Maka Manusia Itu Dia Seperti Anjing Berjalan Dengan Tangannya Juga Menggonggong Menyalak Seperti Anjing Karena Manusia Ini Bergaul Cukup Lama Dengan Anjing Saudara Kalau Kita Bergaul Intim Dengan Tuhan Maka Kita Akan Menjadi Serupa Dengan Dia Ketika Kita Bergaul Intim Dengan Tuhan Maka Yang Lahir Adalah Buah Roh Ada Kasih Ada Suka Cita Damai Sejahtera Ada Kesabaran Kebaikan Kemurahan Kelemah Lembutan Kesetiaan Penguasaan Diri Itu Akan Lahir Dari Kehidupan Kita Saudara Sungguh Luar Biasa Meskipun Kita Menghadapi Tantangan Dan Pergumulan Apapun Juga Ketika Kita Bergaul Intim Dengan Tuhan Kita Akan Menjadi Serupa Dengan Dia Kita Akan Punya Karakter Seperti Dia Bagaimana Cara Kita Bergaul Intim Dengan Tuhan Pertama Melalui Doa 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 Komunikasi Komunikasi Kita Dengan Tuhan Kita Berbicara Kepada Tuhan Dan Kita Bisa Mendengar Suara Tuhan Untuk Apa Yang Harus Kita Kerjakan Melalui Firmannya Pada Mulanya Adalah Firman Dan Firman Itu Menjelma Menjadi Manusia Ketika Kita Membaca Firman Tuhan Kita Merenungkan Firman Tuhan Kita Memperkatakan Firman Tuhan Kita Melakukan Firman Tuhan Dan Kita Menghidupi Firman Itu Maka Kita Sesungguhnya Sedang Bergaul Intim Dengan Tuhan Dan Ketika Kita Mengizinkan Roh Kudus Memimpin Hidup Kita Untuk Mengajar Kita Untuk Menasehati Kita Memampukan Kita Untuk Melakukan Firman Tuhan Itu Itulah Sesungguhnya Kita Sedang Bergaul Intim Dengan Tuhan Dan Itu Yang Tuhan Kendaki Untuk Kita Kerjakan Di Hari-hari Masa-masa Yang Sukar Ini Sedara Supaya Kita Mendapatkan Hikmat Dan Tuntunan Apa Yang Harus Kita Kerjakan Di Dalam Kehidupan Kita Di Tengah-tengah Kondisi Kita Saat Ini Ada Sebuah Cerita Sedara Seorang Anak Yang Mana Dia Dilahirkan Oleh Orang Tuanya Dan Orang Tuanya Suami Istri Ini Mempunyai Kerinduan Anaknya Ini Bisa Berhasil Di Dalam Kehidupannya Lalu Kemudian Dia Menitipkan Anaknya Ini Setiap Hari Ketetangganya Karena Dia Berpikir Tetangganya Ini Adalah Orang Asing Yang Berfasi Di Dalam Bahasa Inggris Maka Dia Dorong Anaknya Itu Untuk Selalu Bermain Di Tetangganya Ketika Anak Ini Bertumpu Dengan Remaja Sampai Remaja Maka Anak Ini Memang Betul Dia Bisa Fasi Dalam Bahasa Inggris Tetapi Dia Menjadi Seorang Anak Yang Ateis Dia Tidak Percayakan Tuhan Karena Tetangganya Ini Seorang Yang Ateis Dan Orang Tua Itu Menyesal Sedara Karena Dia Mengizinkan Tetangganya Ini Memberikan Warisan Yang Membuat Anaknya Ini Jauh Dari Tuhan Dan Tidak Percaya Kepada Tuhan Sedara Oleh Sebab Itu Mari Hati Hati Kita Harus Memberikan Warisan Pengenalan Akan Tuhan Kepada Anak-anak Kita Supaya Mereka Semua Dapat Kuat Di dalam Menghadapi Setiap Pergumulan Masa-masa Sukar Yang Mereka Hadapi Itu Adalah Warisan Pertama Yang Daud Berikan Untuk Keturunannya Lalu Saya Masuk Di Poin Yang Kedua Warisan Yang Kedua Daud Ini Memberikan Janji Tuhan Mengenai Keluarga Dan Kerajaannya Karena Daud Bergaul Intim Dengan Tuhan Daud Menyenangkan Hati Tuhan Maka Timbullah Janji Tuhan Ini Kepada Daud Yang Daud Bisa Wariskan Untuk Anaknya Kita Kita Lihat Di Dalam Dua Samuel Fasal Yang Ketujuh Ayat 12 Sampai 17 Ini Adalah Perkataan Tuhan Kepada Daud Apabila Umur Sudah Genap Dan Engkau Telah Mendapat Perhentian Bersama Sama Dengan Nenek Poyang Maka Aku Akan Membangkitkan Keturunan Yang Kemudian Anak Kandung Dan Aku Akan Mengokohkan Kerajaannya Dialah Yang Akan Menderikan Rumah Bagi Namaku Dan Aku Akan Mengokohkan Tahta Kerajaannya Untuk Selama Lamanya Aku Akan Menjadi Bapaknya Dan Dia Akan Menjadi Anakku Apabila Ia Melakukan Kesalahan Maka Aku Akan Menghukum Dia Dengan Rotan Yang Dipakai Orang Dan Dengan Pukulan Yang Diberikan Anak Anak Manusia Tetapi Kasih Setiaku Tidak Akan Hilang Daripadanya Seperti Yang Yang Telah Kujauhkan Dari Hadapan Mu Keluarga Dan Kerajaan Mu Akan Kokoh Untuk Selama Lamanya Di Hadapanku Tahtamu Akan Kokoh Untuk Selama Lamanya Tepat Seperti Perkataan Ini Dan Tepat Seperti Penglihatan Ini Natan Berbicara Kepada Daud Saudara Menurut Saya Warisan Yang Daud Berikan Yang Berupa Janji Tuhan Ini Luar Biasa Sangat Berharga Dan Sangat Bernilai Saudara Bayangkan Tuhan Berbicara Kepada Daud Aku Akan Menjadikan Anakmu Putraku Dalam Bahasa Inggris Dikatakan Demikian Aku Akan Menjadi Bapak Untuk Anakmu Apabila Dia Melakukan Kesalahan Akanku Hukum Akanku Tegur Tapi Kasih Setiaku Tidak Akan Meninggalkan Dia Saudara Janji Ini Juga Berlaku Bagi Setiap Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Yesus Kita Bersyukur Diangkat Menjadi Putra Dan Putrinya Kita Bersyukur Kita Dididik Dihajar Oleh Bapak Tapi Kasih Setia Bapak Tidak Meninggalkan Kita Saudara Dalam Poin Kedua Ini Saya Berbicara Tentang Bapak Kita Dapat Melihat Gambaran Yang Sempurna Dari Seorang Bapak Pada Janji Yang Tuhan Berikan Pada Keluarga Daud Di Dalam Matis Fasa 5 Ayat 48 Dikatakan Karena Itu Haruslah Kamu Sempurna Sama Seperti Bapamu Yang Di Surga Adalah Sempurna Kata Sempurna Itu Dalam Bahasa Aslinya Diterjemahkan Juga Dewasa Nah Kesempatan Kali ini Saya akan Mengajak Untuk Melihat Gambaran Dari Bapak Yang Sempurna Itu Di Dalam Injil Yohanes Fasal Yang Ke 15 Dalam Injil Yohanes Fasal 15 Tuhan Yesus Memperkenalkan Dirinya Sebagai Pokok Anggur Yang Benar Dan Bapak Adalah Pengusahanya Di Ayat Yang Kedua Dikatakan Ranting Yang Ada Padaku Yang Tidak Berbuah Dipotongnya Dipotong Oleh Bapak Dan Ranting Itu Yang Terlepas Dari Pokok Anggur Menjadi Kering Maka Akan Dicampakkan Orang Kedalam Api Saudara Dalam Terjemahan Bahasa Indonesia Di Dalam Yohanes Fasal 15 Ini Kita Dapat Mengenal Bapak Sebagai Tuhan Allah Api Yang Menghanguskan Setiap Ranting Yang Tidak Tinggal Pada Pokok Anggur Itu Yang Terlepas Maka Dia Akan Dicampakkan Kedalam Api Ini Menunjukkan Keadilan Daripada Tuhan Karena Oleh Ketidak Taatan Satu Orang Semua Orang Menjadi Orang Berdosa Demikian Pula Oleh Karena Ketaatan Satu Orang Maka Semua Orang Menjadi Orang Yang Benar Kita Mengenal Bapak Dalam Yohanes Fasal 15 Ini Sebagai Tuhan Allah Api Yang Menghanguskan Oleh Sebab Itu Kita Harus Datang Kepada Bapak Dengan Hormat Dan Takut Kepada Dia Saudara Ketika Saya Renungkan Yohanes 15 Ayat Kedua Ini Saya Digerakkan Untuk Melihat Dalam Terjemahan The Passion Translation Nah ketika Saya Lihat Dalam Terjemahan The Passion Translation Maka Pengertiannya Itu Berbeda Dengan Terjemahan Bahasa Indonesia Dalam Terjemahan The Passion Dikatakan Begini Saudara He cares For The branches Connected To me By lifting And Proping Up The fruitless Branches Jadi Saudara Dalam Terjemahan The Passion Dikatakan Demikian Ranting Yang Tidak Berbuah Itu Selama Dia Masih Terkoneksi Dengan Pokok Anggur Maka Bapak Tidak Memotongnya Tetapi Bapak Merawat Ranting Itu Dengan Cara Bapak Mengangkat Dan Menopang Ranting Itu Supaya Ranting Itu Bisa Berbuah Jadi Dalam Terjemahan The Passion Translation Kita Makin Makin Penasaran Sehingga Saya Menyelediki Merenungkan Lebih Dalam Nah Ketika Saya Renungkan Terjemahan Bahasa Indonesia Memang Ada Dasar Dasarnya Kenapa Diterjemahkan Dipotong Ada Dasar Dasar Firmannya Nah Ketika Saya Lihat Terjemahan The Passion Translation Juga Ada Dasar Dasarnya Kenapa Diterjemahkan Diangkat Dan Ditopang Ranting Itu Selama Masih Terkoneksi Dengan Pokok Anggur Jadi Dasarnya Adalah Dari Bahasa Aslinya Dipotong Itu Adalah Ahiro Yang Selain Diterjemahkan Dipotong Itu Juga Diterjemahkan Mengangkat Memikul Dan Dalam Versi Definisi Bahasa Inggrisnya Dikatakan Tourist From The Ground Jadi Pengertiannya Demikian Ketika Ranting Itu Jatuh Ketanah Lalu Kemudian Tertutup Oleh Lumpur Sepanjang Ranting Itu Masih Terkoneksi Dengan Pokok Anggur Maka Bapak Akan Mengangkat Ranting Itu Keluar Dari Lumpur Ditopang Dikumpulkan Dengan Ranting Ranting Yang Berbuah Supaya Kena Sinar Matahari Sehingga Ranting Itu Bisa Berbuah Jadi Saudara Kita Dapat Melihat Gambaran Dari Bapak Yang Adalah Kasih Itu Saudara Kita Kembali Di Kehidupan Daud Saudara Daud Bukanlah Seorang Yang Tidak Pernah Berbuat Dosa Dia Pernah Berbuat Dosa Dia Pernah Tidur Dengan Istri Uria Betseba Sampai Hamil Betseba Lalu Kemudian Dia Membunuh Suami Betseba Daud Jatuh Di Dalam Lumpur Tetapi Firman Tuhan Mengatakan Pada Masa Tuhanya Salomo Itu Mencondongkan Hatinya Kepada Allah Lain Tidak Seperti Daud Yang Segenap Hati Berpaut Kepada Tuhan Artinya Kehidupan Daud Masih Terkoneksi Dengan Pokok Anggur Itu Sehingga Kasih Setia Tuhan Tidak Menglihalkan Daud Kita Tahu Bagaimana Daud Diangkat Dan Ditopang Oleh Tuhan Saudara Saya Tidak Tahu Saudara Apa Yang Sudara Alami Saat Ini Mungkin Saudara Merasa Ada Diantara Saudara Yang Merasa Sedang Jatuh Di dalam Lumpur Dosa Firman Tuhan Mengingatkan Kepada Saudara Bahwa Tuhan Mengasihi Saudara Sepandang Saudara Mau Mengakui Dosa Saudara Saudara Mau Bertobat Saudara Mau Berbalik Dari Jalan Saudara Yang Jahat Maka Bapak Itu Akan Mengangkat Dan Menopang Saudara Karena Dia Bapak Yang Adalah Kasih Memang Ada Konsekuensi Ada Hukuman Ada Hajaran Terhadap Dosa Yang Dilakukan Oleh Daud Tetapi Kasih Setia Tuhan Tidak Meninggalkan Daud Sedara Dalam Matthew 5 Ean 48 Disebutkan Tadi Karena Itu Haruslah Kamu Sempurna Sama Seperti Bapamu Yang Di Surga Adalah Sempurna Dalam Terjemahan Bahasa Indonesia Sehari-hari Disebutkan Demikian Bapamu Di Surga Mengasihi Semua Orang Dengan Sempurna Kalian Harus Begitu Juga Terjemahan Bahasa Inggris Yang lain Dikatakan Begini Seharusnya Tidak Ada Batasan Untuk Kebaikanmu Karena Kebaikan Bapak Surgawimu Tidak Mengenal Batas Itulah Sebabnya Ketika Petrus Bertanya Kepada Tuhan Yesus Tuhan Berapa Kali Aku harus Mengampuni Saudaraku Yang bersalah Kepada Aku Tujuh Kalikah Maka Tuhan Yesus Menjawab Bukan Tujuh Kali Tapi Tujuh Kali Tujuh Kali Sudahkah Kita Mengenal Bapak Dengan Benar Kalau Saudara Mau Mengenal Tuhan Mengenal Bapak Dengan Benar Saya Mau Sempurna Seperti Bapak Maka Firman Tuhan Mengatakan Barang Siapa Tidak Mengasihi Dia Tidak Mengenal Allah Sebab Allah Adalah Kasih Kasih Itu Sabar Kasih Itu Murah Hati Dia Tidak Cemburu Dia Tidak Memegahkan Diri Dan Tidak Sompong Kejarlah Kasih Itu Kata Rasul Paulus Mungkin Sudara Saat Ini Suami Sudara Mengecewakan Sudara Istri Sudara Menjengkelkan Sudara Situasi Pandemi Seperti Sekarang Keluarga Keluarga Banyak Dikoncang Mungkin Anak Sudara Tidak Sesuai Dengan Sudara Harapkan Mereka Berbuat Kesalahan Yang Mungkin Sulit Untuk Sudara Maafkan Biarlah Firman Tuhan Pada Pagi hari Mengingatkan Setiap Sudara Semua Ampunilah Mereka Kasihilah Mereka Sebab Bapak Mengendaki Kita Sempurna Sama Seperti Dia Sempurna Dalam Mengasihi Semua Orang Itu Yang akan Membuat Kita Mengenal Tuhan Lebih Lagi Kita Akan Mengalami Hidup Bersama Dengan Tuhan Dan Kita Dikenal Oleh Tuhan Dan Hidup Kita Dikenan Oleh Tuhan Sebagaimana Tuhan Berkenan Atas Kehidupan Daud Memang Sulit Sudara Untuk Mengampuni Orang Yang Bersalah Yang Mengecewakan Kita Tetapi Ketika Kita Tidak Fokus Pada Kekurangannya Maka Itu Akan Mempermudah Kita Kalau Kita Izinkan Roh Kudus Untuk Memberikan Kekuatan Kepada Kita Untuk Melepaskan Pengampunan Itu Sehingga Hidup Kita Penuh Dengan Kasih Sama Seperti Bapak Yang Adalah Kasih Itu Saya Saya Masuk Poin Yang Ketiga Warisan Rohani Yang Daud Berikan Untuk Keturunannya Yang Ketiga Adalah Keteladanan Sikap Yang Positif Keteladanan Sikap Yang Berkenan Di Hati Tuhan Saya Akan Bahas Tiga Hal Sikap Daud Yang Berkenan Di Hati Tuhan Yang Merupakan Warisan Yang Bernilai Sesungguhnya Untuk Dia Berikan Pada Generasi Berikutnya Saya Singkat Dengan Tiga M M Yang Pertama Adalah Menghormati Orang Tua Lalu M Yang Kedua Adalah Mengutamakan Tuhan Dan M Yang Ketiga Adalah Menerima Teguran Dan Mau Langsung Bertopat Tentang Menghormati Orang Tua Tadi Di Dalam Matius Fasal Tujuh Disebutkan Tuhan Berkata Pada Mereka Aku Tidak Pernah Mengenal Kamu Enyahlah Daripadaku Kamu Sekalian Pembuat Kejahatan Pembuat Kejahatan Itu Juga Diterjemahkan Orang-orang Yang Durhaka Kedurhakaan Firman Firman Tuhan Memerintahkan Pada Kita Hormatilah Ayahmu Dan Ibumu Supaya Kamu Berbahagia Dan Panjang Umurmu Di Bumi Saudara Tidak Ada Satu Kebahagiaan Kebahagiaan Yang Bisa Melebihi Dari Kebahagiaan Seorang Yang Dikenan Oleh Tuhan Daud Ini Seorang Yang Dikenan Oleh Tuhan Salah Satunya Saya Lihat Dia Menghormati Orang Tua Kita Tahu Bagaimana Saul Berusaha Untuk Membunuh Daud Daud Menganggap Saul Sebagai Ayahnya Bapanya Sehingga Pada Waktu Dia Punya Kesempatan Untuk Membunuh Saul Dua Kali Dia Tidak Gunakan Itu Yang Pertama Pada Saat Saul Masuk Kedalam Gua Untuk Membuang Hajat Daud Bersama Dengan Orang Orang Yang Ada Di Belakang Lalu Kemudian Orang Orang Dekat Daud Berkata Tuhan Telah Menyerahkan Musuhmu Kedalam Tanganmu Tapi Daud Lebih Mendengarkan Tuhan Daripada Orang Orang Dekatnya Dia Berkata Aku Tidak Mau Menjamah Orang Yang Diurapi Oleh Tuhan Lalu Apa yang Dilakukan oleh Daud Dia Hanya Memotong Punca Jubah Saul Dan Itu pun Dia Lakukan Dengan Hati Yang Berdebar Debar Karena Apa? Karena Daud ini Menghormati Saul Lalu Lalu kemudian Di kesempatan Yang Kedua Ketika Saul Ada Di Tengah Tengah Perkemahan Lalu Kemudian Daud Dan Abisai Datang Ketempat Saul Pada Waktu itu Saul Sedang Tertidur Terelak Lalu Kemudian Di sebelah Kepalanya Ada Tombak Yang Tertancap Dan Gendi Abisai Dia Berkata Kepada Daud Sedara Dia Mengatakan Bahwa Tuhan Telah Menyerahkan Musuhmu Kedalam Tanganmu Ijinkan Aku Menancapkan Tombak Ini Dengan Satu Kali Tikaman Saja Tapi Daud Memperingatkan Abisai Sedara Dia Berkata Adakah Orang Yang Menjamah Orang Yang Diurapi Tuhan Lalu Bebas Dari Hukuman Sedara Saya Melihat Bagaimana Daud Ini Seorang Yang Menghormati Orang Tua Orang Tua Ini Bukan Hanya Orang Tua Jasmani Tapi Otoritas Yang Ada Di Atas Kita Dan Ketika Daud Melakukan Hal Itu Saul Yang Dulunya Dia Begitu Jahat Terhadap Daud Dia Sadar Akan Perbuatannya Dia Berkata Kepada Daud Aku Telah Berbuat Dosa Pulanglah Anakku Daud Sebab Aku Tidak Akan Berbuat Jahat Lagi Kepadamu Karena Nyawaku Pada hari Ini Berharga Di Matamu Sesungguhnya Perbuatanku Itu Bodoh Dan Aku Sesat Sama Sekali Sedara Sedara Kasih Yang Ditunjukkan Daud Kepada Saul Membuat Saul Akhirnya Dia Mengerti Bahwa Dia melakukan Satu Kegeliruan Yang Besar Terhadap Daud Sedara Saya Percaya Sedara Anda Akan Bawa Tombak Atau Pedang Untuk Melukai Orang Tua Sedara Tapi Lidah Itu Seperti Pedang Yang Tajam Mulut Itu Bisa Mengeluarkan Perkataan Perkataan Yang Membunuh Yang Mencelakai Hati-hati Dengan Lidah Dan Perkataan Kita Terhadap Orang Tua Kita Karena Apa Karena Firman Tuhan Mengatakan Kalau Sedara Mau Berbahagia Dan Panjang Umur Di Bumi Hormatilah Ayahmu Dan Ibumu Tidak Ada Kebahagiaan Yang Bisa Melebih Dari Kebahagiaan Seorang Yang Dikenan Oleh Tuhan Ketika Kita Menghormati Orang Tua Kita Maka Tuhan Berkenan Pada Kehidupan Kita Yang Kedua Sedara Sikap Yang Kedua Daud Ada Seorang Yang Mengutamakan Tuhan Kalau Sedara Baca Di dalam Masmur Fasal 132 Disana Dituliskan Bagaimana Daud Mengalami Penderitaan Tetapi Yang Dipikirkan Oleh Daud Itu Adalah Rumah Untuk Tuhan Dia Tak Ambil Pusing Dengan Penderitaannya Dia Memikirkan Rumah Untuk Tuhan Dia Mengutamakan Tuhan Saat Saat Mungkin Kita Mengalami Banyak Penderitaan Banyak Tekanan Banyak Pergumulan Tapi Apa Yang Kita Pikirkan Apa Yang Kita Utamakan Dalam Kehidupan Kita Kita Hanya Diberikan Dua Pilihan Tuhan Atau Mamon Pada Waktu Kita Mengutamakan Tuhan Kita Mencari Dahulu Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Maka Apa Yang Kamu Makan Minum Dan Pakai Semuanya Itu Akan Ditambahkan Kepada Kita Tapi Pada Waktu Kita Memikirkan Mamon Mengutamakan Mamon Kita Bisa Kehilangan Tuhan Karena Kita Bisa Menggunakan Segala Cara Untuk Mendapatkan Mamon Itu Mari Kita Renungkan Apa Yang Menjadi Prioritas Hidup Kita Saat Ini Di Tengah Tengah Kesulitan Yang Kita Hadapi Apakah Kita Mengutamakan Tuhan Seperti Yang Daud Lakukan Sedara Ketika Tabut Perjanjian Tabut Perjanjian Ini Gambaran Dari Tuhan Yesus Kristus Itu Dilepas Oleh Orang Filistin 20 Tahun Berada Di Kiryat Yarin Pada Saat Saul Menjadi Raja Tidak Pernah Tercatat Saul Tuhan Yesus Sebagai Pusat Dalam Kehidupan Kita Kita Tidak Perlu Takut Tidak Perlu Khawatir Apa Yang Kita Hadapi Pada Saat Kita Bergaul Intim Dengan Tuhan Tuhan Akan Memberikan Hikmat Tuhan Akan Memberikan Tuntunan Untuk Apa Yang Harus Kita Kerjakan Dalam Menghadapi Segala Pergumulan Tantangan Masa-masa Sukar Yang Kita Hadapi Sebab Kita Punya Tuhan Allah Daud Seorang Yang Rendah Hati Dia Mau Untuk Ditegur Dia Mau Untuk Diingatkan Pada Saat Dia Ditegur Oleh Nabi Natan Takkan Kesalahannya Dia Tidak Berbelit Dia Mengakui Dosanya Dan Dia Mau Bertobat Berbalik Dari Jalannya Yang Jahat Saudara Dari Kisah Daud Ini Kita Bisa Melihat Bagaimana Tuhan Menunjukkan Kasih Setia Keadilan Dan Kebenarannya Dan Dari Keturunan Daud Lahirlah Sang Juru Selamat Raja Di Atas Segala Raja Yang Memerintah Di Kerajaan Yang Tidak Tergoncangkan Dan Olehnya Saudara Kita Pun Bisa Diselamatkan Kita Mendapatkan Anugrah Keselamatan Itu Bukan Hasil Usaha Kita Tetapi Oleh Pemberian Allah Karena Iman Yang Tumbuh Di Dalam Kita Oleh Sebab Itu Kita Patut Bersyukur Kita Mesyukuri Anugrah Yang Tuhan Berikan Itu Kita Terima Keselamatan Itu Dari Anak Daud Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Kita Dan Satu Hal Yang Harus Kita Lakukan Untuk Supaya Kita Bisa Mengenal Pribadi Tuhan Itu Lebih Lagi Itu Kita Bisa Lihat Di Dalam Dua Petrus Fasal Pertama Ayat Lima Sampai Dengan Kedelapan Saya Tutup Firman Tuhan Pada Pagi Hari Ini Dengan Kita Sama-sama Membaca Di Dalam Kitab Dua Petrus Fasal Yang Pertama Ayat Lima Sampai Dengan Yang Kedelapan Demikianlah Firman Tuhan Kita Baca Bersama-sama Satu Dua Tiga Justru Karena Itu Kamu Harus Dengan Sungguh-sungguh Berusaha Untuk Menambahkan Kepada Iman Kebajikan Dan Kepada Kebajikan Pengetahuan Dan Kepada Pengetahuan Penguasaan Diri Kepada Penguasaan Diri Ketekunan Dan Kepada Ketekunan Kesalahan Dan Kepada Kesalahan Kasih Akan Saudara-saudara Dan Kepada Kasih Akan Saudara-saudara Kasih Akan Semua Orang Sebab Apabila Semuanya Itu Ada Padamu Dengan Berlimpah-limpah Kamu Akan Dibuatnya Menjadi Giat Dan Berhasil Dalam Pengenalanmu Akan Yesus Kristus Tuhan Kita Amin Adakah Diantara Saudara-saudara Yang mungkin Belum menerima Roti Dan Anggur Silahkan Saudara Angkat Tangan Kalau ada Saudara Bisa Membantu Kalau Semuanya Sudah Menerima Maka Mari Kita Angkat Roti Di Atas Sepala Kita Saudara Tuhan Yesus Pada Malam Waktu Ia Diserahkan Mengambil Roti Sesudah Itu Yang Mengucap Syukur Atasnya Yang Memecah Mecahkannya Dan Berkata Inilah Tubuhku Yang Diserahkan Bagi Kamu Perbuatlah Ini Menjadi Peringatan Akan Aku Saudara Baiklah Kita Ketika Makan Roti Ini Kita Ingat Begitu Besar Kasih Tuhan Kepada Kita Dia Rela Tubuhnya Tertikam Oleh Karena Pemberontakan Kita Dia Rela Merima Ganjaran Yang Mendatangkan Keselamatan Bagi Kita Supaya Kita Mempunyai Hidup Dan Mempunyainya Di Dalam Segala Kelimpahan Limpa Dengan Kasih Limpa Dengan Sukacita Dan Limpa Dengan Damai Sejahtera Bukankah Roti Yang Dipecah Pecahkan Ini Saudara Adalah Persekutuan Kita Dengan Tubuh Kristus Mari Kita Makan Dengan Iman Kita Angkat Cawan Di Atas Kepala Kita Demikian Juga Setelah Makan Tuhan Yesus Mengambil Cawan Dan Berkata Cawan Ini Adalah Perjanjian Baru Yang Dimeteraikan Oleh Darah Darah Perjanjian Yang Ditumpahkan Untuk Banyak Orang Sebagai Pengampunan Dosa Saudara Ketika Kita Minum Cawan Ini Biarlah Kita Ingat Bahwa Oleh Kuasa Darah Yesus Kita Dijadikan Ciptaan Yang Baru Yang Lama Sudah Berlalu Sesungguhnya Yang Baru Sudah Datang Perbuatlah Ini Setiap Kali Kamu Meminumnya Menjadi Peringatan Akan Aku Kata Tuhan Yesus Bukan Kacauan Pengucapan Syukur Yang Atasnya Kita Ucapkan Syukur Ini Adalah Persekutuan Kita Dengan Darah Kristus Mari Kita Minum Dengan Ema Ambil Waktu Untuk Naikkan Syukur Pada Tuhan Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Orasi Garam Kami Mengucap Syukur Tuhan Yesus Untuk Tubuh Dan Darah Kami Boleh Diingatkan Kembali Ketika Kami Makan Dan Minum Anggur Perjamuan Ini Bahwa Engkau Tinggal Di Dalam Kami Engkau Menyertai Kami Dan Ketika Kami Tinggal Di Dalam Engkau Maka Kami Tidak Perlu Takut Untuk Menghadapi Apapun Juga Yang Ada Di Depan Kami Masa Masa Sukar Yang Ada Di Depan Kami Sebab Kami Mengenal Engkau Sebagai Tuhan Allah Yang Perkasa Kami Percaya Engkau Akan Tuntun Langkah Langkah Kami Sehingga Kami Boleh Tetap Menjadi Kepala Dan Bukan Ekor Kau Buat Kehidupan Kami Terus Naik Dan Bukan Turun Terima Terima Kasih Tuhan Yesus Haleluya Amin Salam Bapak Ibu Kami undang Untuk Bangkit Berdiri Kita Sama-sama Berdoa Bersapaan Bapak Terima Kasih Tuhan Kami Bersyukur Tuhan Kami Dipanggil Menjadi Putra Putri Kerajaan Ya Bapak Belah Hidup Kami Tuhan Hidup Berkenan Kepadamu Ya Bapak Memiliki Hubungan Intim Dengan Engkau Ya Bapak Kami Percaya Di saat Putra Putri Kerajaan Memiliki Hubungan Intim Dengan Engkau Maka Segala Janji Janjimu Akan Digenapi Dalam Setiap Kehidupan Putra Putri Kerajaan Ya Bapak Terima Kasih Ya Tuhan Bapak Pada Pagi Hari Ini Tuhan Kami Berdoa Kami Bersatu Hati Kami Bawa Bangsa Kami Kedalam Tangan Mu Bapak Kami Berdoa Ya Bapak Buat Bangsa Indonesia Tuhan Bila Dijauhkan Segala Hati Yang Keras Ya Bapak Berikan Hati Yang Lemah Lembut Berikan Pertobatan Dan Berikan Kerendahan Hati Di Dalam Nama Yesus Tuhan Bila Belas Kasian Allah Tercurat Atas Bangsa Indonesia Di Dalam Nama Yesus Tuhan Kami Berdoa Tuhan Bila Tuhan Engkau Melawat Pemimpin Bangsa Kami Dan Seluruh Masyarakatnya Bapak Bila Dipenuhi Dengan Lewatan Allah Di Dalam Nama Yesus Tuhan Bila Kasih Allah Dinyatakan Atas Bangsa Kami Di Dalam Nama Yesus Tuhan Bila Tuhan Yesus Berdoa Atas Bangsa Indonesia Di Dalam Nama Yesus Tuhan Bila Bangsa Indonesia Diberkati Bangsa Indonesia Dipulihkan Di Berkati Bila Penyertaan Tuhan Perlindungan Tuhan Sempurna Bagi Seluruh Luarga Kerajaan Allah Dimanapun Berada Dijauhkan Dari Segala Wabah Sakit Penyakit Dijauhkan Dari Segala Marah Bahaya Dijauhkan Dari Segala Rancangan Kecelakaan Dijauhkan Dari Segala Tindakan Kejahatan Di Dalam Nama Yesus Tuhan Bila Engkau Memberkati Setiap Pusat Pekerjaan Dalam Nama Yesus Tuhan Bila Di Tengah Tengah Masa Yang Sulit Ini Tuhan Engkau Menyatakan Kuasamu Engkau Menyatakan Mujisatmu Tuhan Buat Pekerjaan Anak-anakmu Di Dalam Nama Yesus Tuhan Terima Kasih Ya Bapak Bapak Kami Juga Berdoa Ya Bapak Bila Ada Kebangunan Rohani Bagi Generasi Muda Atas Bangsa Kami Di Dalam Nama Tuhan Untuk Generasi Muda Kerajaan Allah Dimanapun Berada Tuhan Memberkati Beroh Takut Tuhan Ada Atas Mereka Bila Tuhan Penghormatan Pada Tuhan Ada Atas Mereka Dan Mereka Mengasih Tuhan Mencintai Tuhan Melayani Tuhan Di Dalam Nama Yesus Tuhan Dimanapun Kau Tempatkan Generasi Muda Anak Anak Tuhan Bila Menyiterang Menjadi Garam Di Tengah Tengah Kegelapan Di Dalam Nama Yesus Tuhan Untuk Terus Menyatakan Kasih Allah Di Dalam Nama Yesus Tuhan Terima Kasih Bapak Terima Kasih Tuhan Bila Tuhan Dimana Anak Anak Muda Kau Pakai Tuhan Untuk Menghadirkan Kerajaan Allah Di Muka Bumi Ini Di Dalam Nama Yesus Tuhan Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Bapak Bapak Kami Berdoa Anak Bapak Kami Percaya Tuhan Di Saat Ini Tuhan Dimana Masa Masa Sulit Ini Tuhan Dan Engkau Menyatakan Setiap Keluarga Keluarga Kerajaan Tuhan Ada Mesbah Doa Dinaikkan Tuhan Ada Mesbah Doa Selalu Naik Dalam Setiap Keluarga Keluarga Di Dalam Nama Yesus Tuhan Terima Kasih Tuhan Doa Kami Ucapan Syukur Kami Hanya Dalam Nama Keluarga Kerajaan Sebelum Kita Menerima Berkat Tuhan Berikan Salam Sehati Pada Kanan Kiri Sehara Dan Katakan Warisan Tetap Untuk Selama Lamanya Puji Tuhan Mari Kita Angkat Kedua Tangan Kita Pandang Ke Atas Dan Terimalah Berkat Tuhan Ini Tuhan Memberkatimu Berikan Sukacita Damai Sejahtera Dalam Kehidupan Keluargamu Tuhan Melindungimu Menjaga Keluar Masuk Rumah Dan Tuhan Menyertai Membuat Perjalanan Hidupmu Jadi Berhasil Beruntung Dan Berbuah Dan Kiranya Roh Kudus Mengurapimu Memberikan Pengenalan Akan Tuhan Lebih Lagi Sehingga Kau Dapat Menjadi Duta Kerajaan Allah Dimanapun Juga Engkau Berada Hidupmu Dapat Menjadi Berkat Ulanglah Dan Terima Berkat Tuhan Ini Dalam Nama Bapak Putra Dan Sudah Merima Berkat Dan Siap Menjadi Berkat Katakan Amin Berkat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton